Intro Gara-gara muncul Anis jadi muncul di KPK Ada indikasi keterlibatan Ditulis oleh Anto Cahaya di SeaWorld.com Kasus lahan muncul akhirnya membuat Anis Baswedan Gubernur DKI Jakarta ini memenuhi panggilan KPK Anak buah Anis sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut Pemanggilan Anis Baswedan seperti yang sudah diberitakan sebagai kebutuhan penyidik untuk menggali lebih dalam atas kasus tersebut Anis yang kapasitasnya sebagai gubernur dan mantan bos tentu mengetahui awal mula sebelum kasus tersebut berubah menjadi masalah Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sudah lebih dulu tiba Dia juga akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Pemeriksaan keduanya berkaitan dengan tersangka mantan Dirut Barumda Saranajaya Yori Kornilas Binantuan PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri Belum bicara banyak mengenai peran dari Anis maupun Prasetyo untuk perkara ini Masyarakat akhirnya harus sabar menunggu hasil penyidikan dan tak dapat dipungkiri mata publik tentu tertuju kepada seorang Anis Baswedan sosok yang disebut-sebut selama ini sebagai representasi lawan politik pemerintah Terdengar aneh memang karena Anis sendiri secara sistem adalah orang pemerintah juga mengajuk kepada jabatannya yang sebagai gubernur DKI Jakarta tapi publik melihatnya secara jeneral Terlebih sosok Anis yang lebih dekat ke kelompok konservatif selama ini semakin menguguhkan persepsi tersebut Nah, pertanyaannya tentu apakah Anis Baswedan terlibat dalam pengadaan lahan muncul tersebut? Ini menarik mengingat lahan muncul Jakarta Timur sedianya akan dibangun rumah susun atau rusun DP 0% sesuai dengan janji kampanye Anis Sandi Kala itu Lantas, dalam perkembangannya lahan muncul ini melahirkan banyak masalah selain soal korupsi yang membelit juga kajian soal lahan yang amburadol Lahan seluas 4,2 hektare dimuncul itu dibeli oleh Sarana Jaya itu disebut hendak digunakan untuk membangun rumah susun DP 0 rupiah Namun, lahan itu berada di zona hijau sehingga Pemprov DKI tidak dapat mendirikan bangunan di lahan tersebut Selain itu, tanah tersebut berada di sebuah lapangan terbang Wiladatika yang digunakan oleh pesawat kecil dan helikopter Sebenarnya tanah ini untuk apa? Untuk rusun, rumah tapak, atau taman? Pak Anis menugaskan Sarana Jaya untuk membangun ribuan unit rusun DP 0 rupiah tapi mengapa membeli lahan hijau di dekat lapangan terbang? Tanya anggota fraksi PSI Eneng Maliana Sari dalam keterangan tertulisnya dalam suatu kesempatan Agota DPRD DKI itu merujuk pada lampiran peta tata ruang di Peraturan Daerah No. 1 tahun 2014 terkait rencana detail tata ruang dan perencanaan zona C atau RDTRPZ Berdasarkan peta tata ruang itu, sekitar 40% tanah yang dibeli Sarana Jaya berada di zona residensial R9 Koefisien dasar bangunan di zona tersebut rendah dengan ketinggian maksimal gedung 3 lantai Selanjutnya, 60% lahan muncul berada di zona si hijau Bahkan KPK sendiri menduga pembelian lahan di muncul ini tidak melalui kajian dan juga ada permainan harga sehingga di tengah rai kerugian negara mencapai 152,2 miliar Jadi, kalau ditanyakan apakah ada hubungan dengan Anis Baswedan ya sangat jelas ada Terlepas, apakah gubernur DKI Jakarta ini ikut terlibat? Anggota DPRD DKI itu merujuk pada lampiran peta tata ruang di Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 terkait rencana detail tata ruang dan perencanaan zona C Berdasarkan peta tata ruang itu, sekitar 40% tanah yang dibeli Sarana Jaya berada di zona residensial R9 Koefisien dasar bangunan atau KDB di zona tersebut rendah dengan ketinggian maksimal gedung 3 lantai Selanjutnya, 60% lahan muncul berada di zona si hijau Bahkan KPK sendiri menduga pembelian lahan dimuncul ini tidak melalui kajian dan juga ada permainan harga sehingga di tengah rai kerugian negara mencapai 152,2 miliar Jadi, kalau ditanyakan apakah ada hubungannya dengan Anis Baswedan ya sangat jelas ada Terlepas, apakah gubernur DKI Jakarta ini ikut terlibat dalam permainan itu soal lain tapi kalau keterlibatan dari sisi teknis tentu ada sebab munculnya muncul juga atas perintah Anis kepada Sarana Jaya untuk mencari lokasi lahan guna memuluskan projek DP 0% Jadi, kalau anak buahnya menjadi tersangka KPK lantas bagaimana dengan mantan bosnya tersebut? Tapi yang jelas, kedatangan Anis Baswedan ke KPK setidaknya telah membantah sinyal men di luaran sana jika Anis tak akan dipanggil KPK Saya rasa itu hanya rumor yang berusaha dibangun baik oleh para pendukung Anis atau sebaliknya dengan berbagai macam alasan Soalnya Anis itu kuat atau sosok The Untouchable sosok yang tidak tersentuh dalam hal ini hukum Saya kira terlalu berlebihan jika disematkan ke Anis Pada akhirnya jika pihak penyidik ada bukti kuat sudah pasti akan melakukan tindakan tahapan selanjutnya Bisa menjadi tersangka baru Siapa yang akan membela Anis? Apakah PA212 yang sudah kepincut sosok Anis? Atau para bohir? Sudah pasti kelompok ini tidak akan berani berulah hanya untuk membela Anis melalui peradilan jalanan seperti biasanya Pemerintah saat ini amat kuat So, tunggu saja kabar selanjutnya Anis akan keluar dengan senyum mengembang tapi batinnya tertekan karena hanya menunda momen atau berakhir tragis Bagaimana menurut Anda? Demikian Salam Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!